Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, teman-teman. Sudah ketemu lagi, Dik, di minggu ke-8, kuliah di semester genap sekarang. Kayaknya ini memang tetap muka kita lagi gitu ya setelah liburan lebaran. Jadi, karena masih nuansa syawal nih, saya mau mengucapkan takut wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman 2020 yang ada di sini, yang bergabung di kelas saya ini. Mohon maaf lahir batin apabila mungkin saya ada kekilapan selama saya memberikan materi di IBK ataupun di kelas saya yang lain yang ada teman-teman begitu ya. Sekali lagi mohon maaf apabila mungkin ada satu dua perkataan saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Kemudian saya juga mendoakan begitu ya biar kita insya Allah diterima semua amalan ibadah Ramadan kita kemarin dan diberi ke istiqomahan begitu, diberi ke istiqomahan untuk senantiasa beribadah di syawal hingga siapan besok dan insya Allah juga saya doakan saya dan teman-teman sekalian dipertemukan kembali oleh Ramadan di tahun depan. Amin, amin, ya Allah. Amin. Oke, di semester ini memang spesial sih, Dek, karena UTS-nya pas banget pas puasa. Jadi lumayan cukup berkah gitu ya, penuh berkah juga karena pas puasa, pas ujian. Jadi saya harap teman-teman kemarin bisa mengerjakan dengan baik dan terlihat dari hasilnya. Jadi alhamdulillah nilai-nilai teman-teman di IBK, baik kelas A dan B ini cukup baik begitu ya. Sesuai dengan ekspektasi saya, ada beberapa yang memang belum baik nih nilainya karena ada beberapa nilai, ada beberapa soal yang betul-betul nggak dikerjakan begitu. Kayak diagram fase, begitu-begitu ada beberapa yang belum paham. Jadi mungkin setelah ini, kalau misal ada dari teman-teman ingin bertanya begitu ya terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang ada di UTS, mungkin kalian bisa posting begitu ya di classroom atau mungkin bisa langsung chat ke saya. Kemarin ada beberapa yang menanyakan bagaimana cara kerja atau cara menyelesaikan suatu diagram fase seperti yang ada di soal UTS, alhamdulillah kalau ini sudah saya jelaskan dan saya harap sih bisa nambah pengetahuan gitu ya, nambah kepemahaman teman-teman untuk materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kemarin juga ada yang tanya, ada remedi nggak di UTS begitu. Nah kodorulah teman-teman untuk di IBK, CPMK IBK 1 dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bahan ini nanti menjadi satu CPMK yang sama begitu. Jadi nilai UTS kalian itu nanti adalah salah satu unsur pendukung CPMK 1. Jadi tidak yang jadi pengukur nilai sendiri tunggal begitu tidak. Jadi ini untuk materi keramik, minggu depan kita akan belajar di polimer dan kemudian minggu depan lagi kita masih ke advanced material dan komposit begitu ya. Itu masih masuk ke CPMK IBK 1. Jadi materi-materi ini masih relate dengan IBK 1, jadi masih ada kesempatan begitu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki nilai di asesmen yang lain begitu ya. Di asesmen untuk keramik, untuk polimer dan SPA material besok. Jadi insya Allah teman-teman nilai UTS kemarin saya harap memang cukup baik begitu dan relatif-relatif banyak begitu untuk yang keren untuk nilainya. Tapi saya harap juga dengan adanya asesmen-asesmen yang lain teman-teman bisa lebih maksimal biar setidaknya nilainya cukup lulus begitu ya. Karena kan kalau teman-teman kurikulum 2020 nih ada salah satu CPMK saja yang nggak lulus kan harus remedikan begitu. Jadi saya harap memang semua CPMK lulus begitu ya nanti terlepas nilainya. Apakah nilainya teman-teman nanti akan jadi seperti apa begitu. Jadi saya harap teman-teman bisa masih bisa maksimal begitu untuk mengikuti asesmen di IBK 1 karena masih ada tiga bahan kajian yang harus kita pelajari bersama. Dan kemudian di CPMK IBK 2 dan 3 itu nanti akan membahas tentang mungkin teman-teman nanti bisa share. Eh teman-teman bisa buka silabus atau RPS ya. Kalau IBK 2 sama IBK 3 kan untuk pemilihan bahan. Jadi kita punya rasus terus gimana cara memilih bahan itu untuk IBK 2. Kemudian terkait dengan korosi itu adalah IBK 3. Jadi memang kontennya cukup singkat untuk IBK 2 dan IBK 3. Yang paling kompleks memang IBK 1. Jadi prosentase penyusun nilai akhir itu memang paling besar. Prosentasenya adalah di IBK 1. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih maksimal. Masih ada beberapa bahan kajian yang nanti akan saya asesmen. Jadi mungkin bisa dimaksimalkan untuk dikerjakan begitu ya. Oke jadi insya Allah pada intinya jangan khawatir teman-teman. Oke selanjutnya untuk materi IBK kita pada sore hari ini adalah kita akan membahas tuntas terkait dengan keramik. Begitu ya membahas tuntas terkait dengan keramik. Ini di Kalister. Ada di chapter 12 dan di chapter 13. Jadi insya Allah selama sejam ke depan kita akan membahas lebih singkat. Secara singkat tentang struktur propertis kemudian aplikasi dari keramik. Oke lanjut ya kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah kalau di sebelum UTS kemarin kita berdiskusi panjang lebar terkait dengan logam. Begitu ya klasifikasi logam, kemudian pembuatan logam, dan kemudian ikatan kimia yang ada di logam. Ini nanti agak sedikit berbeda dengan ikatan kimia yang ada di keramik teman-teman. Jadi kalau logam kemarin ikatannya adalah ikatan logam. Begitu ya antara FE dengan FE, kemudian antara AL dengan AL, CU dengan CU. Begitu ikatannya adalah ikatan logam. Tetapi kalau di keramik ikatan yang terjadi di dalam struktur dari suatu keramik itu ada dua kemungkinan teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan yaitu dia bisa ion, bisa kovalen. Tetapi paling sering adalah dia ion, ionik. Jadi paling sering adalah ion atau kovalen untuk jenis ikatan atom yang ada di keramik. Dan kemudian ikatan dari keramik ini nanti semakin besar, akan semakin menjadi semakin ionik. Semakin ionik untuk sifat ikatan kimianya, ini nanti seiring dengan meningkatnya perbedaan dari elektronegativitasan suatu komponen-komponen garamnya. Jadi komponen logam dan logamnya atau logam dengan logamnya. Nah kita akan cek ya, semakin tinggi elektronegativannya maka dia akan semakin ion, semakin ion ikatan kimianya. Contoh, disini saya sudah ada tabel periodik unsur teman-teman. Mulai dari golongan 1A, mulai dari helium sampai golongan 8A, yaitu RN, radon. Jadi terbentang dari hidrogen sampai radon. Tabel periodik unsur ini menyajikan elektronegativitasannya teman-teman. Jadi 2,1, 1,0, 0,9, 0,8, 0,8, 0,7, dan 0,7 itu adalah nilai elektronegativan untuk golongan 1A. Kemudian di golongan 2A, di 1,5 sampai 0,9. Kemudian di golongan 7A, itu ada di 4,0, 3,0, bavariasi ya. Nah dari sini kita bisa mengimpulkan trennya, elektronegativitasan semakin bertambah golongan, dia semakin tinggi. Elektronegativitasannya nanti dia semakin tinggi seiring dengan bertambahnya golongan. Kemudian semakin banyak periodenya, elektronegativitasan itu malah jastru lebih turun. Jadi contoh di litium nih, litium 1,0, barium 1,5, kemudian barium 2,0, terus karbon 2,5, nitrogen 3,0, oksigen 3,5, dan fluor 4,0 untuk nilai elektronegativitasannya. Jadi di periode yang sama, di periode 2, tetapi antar golongan mulai dari 1A sampai 7A, dia memiliki nilai elektronegativan yang semakin tinggi. Nah berbeda jika misalnya dia di antar golongan, di antar, maksud saya sama golongannya, tetapi beda periode di 1A misalnya, dari hidrogen sampai FR ya Pak ya, dari FR, saya lupa deh namanya apa, CES deh, CESIUM saya, apalagi cuma itu 2A. Hidrogen 2,1, litium 1,0, natrium 0,9, lalium 0,8, hingga FR 0,7 kan semakin rendah, semakin banyak periodenya, mulai dari saat periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia menurun angka elektronegativitasnya. Jadi itu adalah tren untuk tabel periode konsur. Nah sekarang kita coba, jika kita punya keramik yang adalah dial CAF dan kemudian SIC, nah kira-kira berapa elektronegativitasannya begitu deh. Nah kita akan lihat, kita akan gabungkan begitu ya, kita akan gabungkan antara besar CA dan F, elektronegativisannya si CA dengan F, dan nanti kita akan gabungkan untuk elektronegativitasannya antara karbon dan silikon. Nah jadi kalau untuk CA dan F, jadi sifat dari keionifitasannya, jadi sifat ionik karakteristik dari ionik ini nanti akan semakin meningkat seiring dengan perbedaan, seiring dengan perbedaan ke elektronegativitasannya antara atom. Jadi CA itu 4,0, kemudian, sorry F ya, F itu CA, sorry F itu 4,0, kemudian CA itu 1,0, dia deltanya berapa deh? Deltanya adalah 3. Beda dari elektronegativisannya adalah 3, sedangkan kalau SIC, SIC itu dia 2,5, kemudian, sorry, karbon ya, karbon 2,5, kemudian SIC itu adalah 1,8, dia deltanya hanya 0,7. Jadi dengan delta yang lebih tinggi, ini CAF itu adalah ionik, begitu ya, ionik, lebih ionik. Sedangkan untuk SIC, begitu, SIC, dia cenderung lebih ke kovalen, nanti ikatan, ikatan atom yang ada antara SIC dengan C, begitu, jadi karena dia elektrodeltainya, atau delta elektronegativitannya, dia lebih rendah, begitu ya, jadi semakin rendah, dia akan cenderung menuju ke kovalen, begitu, jadi semakin tinggi delta E-nya, dia semakin ionik. gitu, teman-teman. Jadi, itu sedikit perbandingan, begitu, untuk ikatan atom yang ada di keramik, karena apa nanti semakin tinggi delta dari elektronegativitasan dari suatu keramik, itu nanti akan mempengaruhi sifat mekanis dari keramik itu sendiri. Oke, itu untuk atomic bonding di keramik ya, atau ikatan kimia yang ada di dalam keramik, nah, sekarang kita akan membicara terkait dengan struktur. ini mungkin sedikit tidak terlalu signifikan perubahan, apa, mungkin teman-teman perlu tahu begitu, bahwa di dalam suatu bahan padat, begitu ya, baik itu logam, kemudian polimer, dan keramik, khususnya keramik, dia nanti akan memiliki struktur kristal yang berbeda-beda, begitu, struktur kristal yang berbeda-beda. nah, untuk struktur kristal di keramik, yang kemudian, dia ini keramiknya dari struktur-struktur oksida, seperti CAO, kemudian SEO, kemudian KO, dan lain sebagainya, ini nanti kebanyakan, sifatnya adalah FCC, atau face center kubik, gitu ya, face center kubik, center kubik, ini mungkin teman-teman cukup mengetahui dari, jadi notasi begitu aja, jadi dia, lebih seringnya adalah FCC, nah, kenapa kok bisa seperti itu, karena anion, dalam hal ini adalah oksigen, jadi kan CAO, dia CA2+, kemudian O-nya 2-min ya, ini adalah anionnya, oksigen sebagai anion ini nanti, akan memiliki, struktur ikatan elektronegativitasan, yang cenderung lebih tinggi, dibandingkan dari, kationnya, begitu, jadi kalau semisal dia, lebih besar, biasanya nanti dia menjadi, kayak, kayak, ikatan induknya, begitu deh, jadi kayak semisal teman-teman, kalau di polimer kan ada CH4, begitu ya, dia nanti jadi, faktor utama, C itu untuk, B itu untuk mengikat, jadi ini ada kayak, senternya, jadi kayak, pusat dari ikatan kimia tersebut, jadi anion, oksigen inilah nanti, yang menjadi kayak pusat, ikatan yang ada di keramik, begitu, kemudian, karena dia menjadi pusat, maka positif, ion-ion kation-kation yang positif ini, akan mengelilingi, begitu, akan mengelilingi, ion oksigennya, sehingga terjadilah, proses bentuk kristal, yaitu FCC, atau face center kubik, itu ya, untuk oksida, struktur oksida, di keramik, itu nanti dia, bentuk kristalnya adalah, FCC, gitu, lanjut, ini mungkin tidak terlalu, cukup sedih, karena untuk teman-teman, ketahui, nanti bisa teman-teman pelajari, lebih lanjut ya, dan, di sini, selain FCC, juga ada, struktur sebaran, begitu, sebaran, sebaran yang disebut dengan, kation dan anion, perbandingan jarak antara, anion dan kation, jadi nanti ada, yang disebut dengan, nomor koordinasi, dan radius ionik, jadi, ada yang disebut dengan, nomor koordinasi, dan radius ioniknya, radius ioniknya, karena sekali lagi, keramik memang nanti, sedikit banyak, akan berbicara tentang, sejauh apa, sekuat apa, ikatan ionik, yang ada di dalam, struktur keramik itu sendiri, nah, nomor koordinasi, atau koordinasi number, ini nanti, akan dipengaruhi, oleh, yang namanya, rasio, begitu, rasio jarak antara, kation dengan anion, ya, teman-teman, jadi, anion dan kation ini, sudah ada referensinya, begitu, jika, R nya, jarak R nya itu, nanti kita sudah tahu, kation, yang berjadi kation itu apa, kemudian R nya berapa, kemudian yang menjadi anion itu berapa, eh, terus R nya berapa, gitu, udah tahu, udah nanti kita tinggal, kita tinggal bandingkan, gitu, lalu, ini adalah range nya, jadi, kalau misal radius antara, radius ya, rasio, rasio antara kation dengan anion itu, kurang dari 0,155, maka, bentuk, koordinasi, nomor koordinasi nya adalah 2, sehingga nanti, bentuk dari, ikatan ionnya adalah linear, linear, gitu ya, atau lokasi ioniknya itu adalah linear, sedangkan kalau range rasio kation dan anionnya di 0,15 sampai 0,22, maka nanti dia 3, kalau 3 dia triangular, gitu, dan seterusnya, gitu ya, ini ada perbandingan, nah, kemudian ada juga yang disebut, salah satu contohnya, kalau tetrahedral, tetrahedral ini ke ZNS, gitu ya, contoh, contoh untuk aplikasi garamnya adalah ZNS, sedangkan kalau oktahedral itu adalah garam NACL, untuk kubik itu adalah cesium klorida, jadi CSCL, itu adalah salah satu contoh untuk nomor koordinasi dan radius ionik dari suatu keramik. Oke, ini insya Allah tidak terlalu, nah, sekarang yang penting ini, jadi dari dasar tadi, intinya kita bisa menghitung nih dari sini, dari nomor koordinasi dan radius ioniknya, kita bisa menghitung, teman-teman, bisa menghitung atau bisa memprediksi kira-kira struktur keramik dari suatu, struktur kristal dari suatu keramik itu, itu apa sih, gitu, nah, sekarang kita cek dulu, feo, feo, feo berarti kan kationnya fe, kemudian anionnya nanti oksigen ya, nah, tetapi, sekali lagi, golongan di tabel periodik unsur, di tabel periodik unsur, itu golongan B, teman-teman, golongan B, itu dia seringnya adalah poliatomik, gitu ya, poliatom, jadi satu atom, dia punya banyak, banyak kemuatan positifnya, jadi kayak feo nih, feo, seperti fe, fe itu bisa 2+, bisa 3+, seperti juga zn, zn itu bisa 2+, bisa 3+, kemudian, ada lagi cu, cu itu bisa 2+, bisa 3+, gitu ya, jadi, di golongan B, tabel unsur atom-atom yang ada di golongan B, itu lebih seringnya poliatomik, oleh sebab itu, jika semisal teman-teman ingin mengetahui struktur ikatan kristal dari keramik, alangkah baiknya memang kalian harus lakukan ionisasinya dulu, begitu ya, dijabarkan dulu ionnya, feo, maka otomatis kan kita tahu bahwa oksigen itu selalu negatif 2, begitu ya, selalu negatif 2, dan suatu molekul itu muatannya adalah 0, begitu ya, muatannya adalah 0, sehingga otomatis fe di sini adalah, plus 2, begitu, adalah 2+, sehingga teman-teman akan meninjau R kation, adalah 0, L kationnya, adalah 0, 0,77, begitu, sedangkan oksigennya, R kationnya adalah, R kationnya, adalah 0,14, nah, dari sini kita bisa bandingkan seperti yang ada di tabel sebelumnya, di slide yang ini, kita harus bandingkan antara R kation dengan R anion, begitu ya, kita harus bandingkan antara R kation dengan R anion, sehingga nanti di sini ketemunya adalah 0,55, nah, ternyata 0,55, itu kalau kita lihat, 0,55, hampir setelahnya ya, dia ada di sini, di oktahedral, sehingga bentuk dari ikatan kristal, ikatan kristalnya si FTO, itu adalah NACL atau sodium klorida, bentuk dari sodium klorida atau oktahidrat, begitu, atau oktahidrat, oke, jadi kristal strukturnya adalah NACL atau oktahidrat, begitu, teman-teman, jadi, sebutan dari jenis kristal, struktur kristalnya, itu disebut, jadi, untuk yang sebelumnya ini, oke, jadi, ada sebutannya linear, triangular, linear dan triangular saja, tapi kalau sudah masuk ke tetrahidral, oktahidral, dan kubik, teman-teman bisa menyebutkan struktur kristal dari ZNS, struktur kristal dari NACL, atau struktur kristal dari cesium klorida, begitu, jadi, nanti kalau misal, ternyata, perbandingan katil anionnya ada di satu, begitu, maka berarti, struktur kristal dari keramik tersebut adalah struktur kristal dari CS, CL, sama hal yang tadi, kayak MPO, karena dia 0,55, maka struktur kristalnya adalah struktur kristal dari NACL, begitu ya, cukup itu sih teman-teman, kalau untuk yang struktur terkait dengan struktur kristal yang di keramik, jadi ini menjelaskan saja, begitu menjelaskan tentang proses sebaran, begitu sebaran kation dan anion untuk di NACL, begitu, jadi, sebentar ya, oke, jadi kalau di NACL, sebaran kation dan anionnya adalah seperti ini, jadi, yang kation itu adalah NA, sedangkan anionnya adalah CL, maka, kita bisa lihat teman-teman bahwa sekali lagi, dia tersebar, karena dia kubik begitu ya, di NACL-nya, maka, dia seimbang antara jarak kation dengan anionnya, di sini jarak antara kation dan anionnya di sekitar 0,564, jadi dari kation ke anion ini 0,54, dari sini ke sini juga 0,54, dari sini ke sini 0,54, begitu, sehingga terbentuklah bentuk seperti ini, seperti kubus begitu ya, oktahedral sebutannya, ini sebarannya, jadi kalau dari sini kita punya tiga lapis, tiga lapis ikatan, anion, kation-anion, terus samping baris yang selanjutnya adalah kation-anion, kation, kemudian selanjutnya adalah anion, kation-anion, jadi kita bisa lihat ya, dan kemudian jaraknya sama, antara lapis tingkat satu, kemudian tingkat dua, tingkat tiga, dia bentuk ikatannya juga sama, sama-sama mengikat, tetapi dia selang-seling gitu ya, kalau tingkat satu itu anion, kation-anion, tingkat dua nanti kation-anion, tingkat ketikanya kembali lagi, mulai kayak tingkat satu, anion, kation-anion, begitu lah di, seperti ini gambar untuk struktur NACL, hal itu juga sama, struktur NACL ini nanti akan relate untuk MGO dan FAO, dimana memang MGO dan FAO itu adalah jenis kristal, keramik, sorry, bentuk keramik yang saling, yang mainstream begitu ya, yang paling mainstream yang kita akan sering gunakan di aplikasi industri, MGO dan FAO itu adalah struktur NACL, seperti itu, ini adalah cesium porida, jadi struktur CSCL yang mana tadi R-nya sekitaran 0,7 sampai 1 ya, 0,7 sampai 1, nah bentuknya adalah seperti ini teman-teman, jadi kalau CSCL beda ya, kalau kayak gini kan dia serahkan cuma selang-seling, tetapi kalau strukturnya CSCL itu terpusat teman-teman, jadi kationnya 1 dan anionnya itu nanti akan terpusat menarik begitu ya, dia akan tertarik pada di ujungnya, karena CS itu ya 8 plus, CL itu, sorry, CS itu 1 plus, CL itu min 1, maka dia ada di tengah, dan seperti ini untuk konfigurasi struktur CSCL, dan seperti itu semuanya teman-teman, untuk lanjutkan kita ke silikat, jadi pembahasan yang selanjutnya adalah terkait dengan keramik yang silikat, karena apa kita akan bahas silikat keramik, karena hampir sebagian besar elemen yang ada di bumi, itu adalah terdiri dari oksigen dan SI, silikon dengan oksidanya, sehingga memang keramik yang sifatnya silikat itu, bagi yang fokus kepada ilmu material itu akan dibahas lebih lanjut, nah seperti yang teman-teman ketahui bahwa SI, SI silikon itu ada di golongan 4A, sehingga SI itu nanti sifatnya adalah dia 4 plus, 4 plus, sedangkan oksigen itu adalah 2 min, sehingga bentuk dari struktur kristal SI dan O itu adalah tetrahedron, itu ya adalah tetrahedron, nah sebagian besar wujud silika dan oksida di bumi itu adalah terbentuk struktur adalah SiO2, atau nanti kita sebut dengan silika. Nah, SiO2 ini nanti di bumi akan kita jumpai pada suatu jenis pasir, semua jenis pasir itu nanti pasirnya adalah SiO2, mulai dari pasir kuarsa, pasir tristobalit, batuan tristobalit atau batuan tridimit, jadi kuarsa, tristobalit, dan tridimit itu sama-sama SiO2, jadi kan padahal itu semuanya pasir ya, jadi tanah penyusun bumi itu semuanya adalah SiO2. Nah, selain itu kelebihan dari SiO2, ini sepertinya sudah kita bahas di aplikasi logam, di aplikasi logam, bahwa SiO2 dia punya kelebihan adalah dia tahan suhu tinggi, begitu, jadi dia memiliki titik leleh di 1710 derajat Celcius, sehingga memang dari sisi titik leleh ya, jadi dia melelehnya itu di suhu sebesar itu, jadi dia bisa secara treatment, begitu, dia bisa menghandle panas sejauh apapun bahan itu akan diberikan panas, asal dia kurang dari 1700, insya Allah dia bisa masih handle untuk di treatment, itu adalah kelekasan dari SiO2, dia punya suhu titik leleh yang besar, cukup-cukup sangat besar nih, 1710 ya. Oke, nah kemudian ini adalah SiO2D, jadi tetrahedron itu adalah untuk SiO2, yang mana itu memang adalah yang paling biasa atau most common yang ada di earth care gitu ya, yang ada di bumi. Nah, selain itu ternyata SiO2 itu akan punya kombinasi, jadi SiO2 itu nanti akan terkombinasi, begitu, menjadi turunan-turunannya. SiO2 nanti akan berubah menjadi SiO4-4, kemudian SiO2, kemudian SiO2, kemudian SiO2, kemudian SiO3, kemudian SiO3, kemudian SiO2 ini, poliatomik-polyatomik ini, nanti berfungsi untuk mengikat kation, begitu, jadi untuk mengikat kation. Yang awalnya SiO2 ini dia netral, begitu, dia nanti kemudian akan berdampak kepada kandungan anion-anionnya, ada yang 4 min, ada yang 6 min, begitu, tetapi kalau sudah 4 min dan 6 min, dia punya bentuk yang baru, begitu, yang awalnya SiO2 menjadi SiO4, untuk kemuatan 4 min ya, dan sedangkan untuk yang 6 min, itu nanti bentuk Si2O7 dan Si3O9. Nah, kation-kation ini kemudian akan membentuk suatu, kemudian secara alami, secara alami akan membentuk suatu keramik yang baru, begitu, keramik yang baru, yang mana nanti dia akan mengikat logam, yang mana memang biasanya logam kuat ya, kelongan 1A sampai 2A. Jadi biasanya SiO4 di bumi itu nanti ditampak, penampakannya pada garam MG2SiO4, dan untuk SiO27 dan Si3O9 itu nanti ada di sini, Ca2MGSiO27 atau Ca2SiO3O9, sorry, Ca2 atau Ca2, Ca2MG gitu ya, Ca2MGSiO3O9, gitu. Jadi terbentuk garam, terbentuk kristal keramik yang baru, gitu, teman-teman. Sehingga biasanya, kenapa kok diikat dengan ikatan kation yang cukup tinggi, biasanya ikatan yang diikat adalah Ca2+, Ca2+, dan Ca3+, karena akan membentuk kenetralan ya, jadi dia agak terlalu, nggak terlalu anion, jadi kalau anion kan lebih oksidatif, lebih oksidatif, lebih mudah terjadi reduksi, tetapi kalau misalnya kita reaksikan dengan logam, dia lebih netral, sehingga tidak gampang untuk reaktif, jadi awalnya dia akan mencegah kenetralan, dan yang kedua adalah dapat menion, gitu ya, jadi dia akan mengikat secara ionik terhadap SiO4M, gitu. Seperti itu untuk silika, teman-teman insya Allah nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut terkait dengan struktur, karena pada dasarnya kita untuk di keramik, yang paling kita akan harus tahu, begitu ya, yaitu yang pertama tadi, bahwa ikatan kimia yang ada di dalam struktur keramik itu bisa jadi ion, bisa jadi kovalen, tetapi lebih seringnya adalah ion, karena apa? Karena beda keelektronegatifan antar kation dan anion itu besar, kan gitu ya, lalu kemudian yang kedua adalah bentuk, bentuk struktur, yang kedua adalah bentuk struktur dari keramik. Teman-teman bisa lihat bentuk struktur dari keramik itu dengan cara membandingkan antara jarak kation dibandingkan dengan jarak anion tadi. Jadi ada yang dua, yang kemudian nanti relate terhadap nomor koordinasi, yang kemudian nanti nomor koordinasi akan ngecek seperti apa bentuk struktur yang kita inginkan, struktur keramik yang terjadi, bisa jadi linear, oktrahedral, tetahedral, atau mungkin yang lain gitu ya, tadi ada struktur NACL, ada struktur CSCL, kayak gitu teman-teman. Lalu yang ketiga, satu, dua, tiga, yang sekarang yang keempat, yang mungkin teman-teman harus ketahui itu adalah struktur gelas dari keramik. Awalnya gelas, jadi nanti kita akan cek bahwa keramik itu nanti ada beberapa contoh, beberapa klasifikasi teman-teman. Salah satu klasifikasi dari keramik itu adalah gelas. Nah, gelas secara struktur umumnya, penyusunnya adalah SEO-2, yang mana nanti akan dibentuk menjadi SEO-4-4-min. Nah, ini struktur awalnya, awalnya adalah dia SEO-2, awalnya dia kristalin, kristalin itu dia memiliki jarak, jarak antara kation-anion itu sama, seragam antara satu dengan yang lainnya, tetapi setelah dia berubah, setelah dia nambah, dia SEO-2, kan kalau gelas, gelas itu SEO-2, kita tambahkan boron, jadi borosilikat gelas, dari borosilikat gelas. Silikat gelas. Nah, kita tambahkan zat-zat yang lain, jadi S2 kita tambahkan boron, kita tambahkan mungkin natrium, kita tambahkan mungkin kalsium, tambahkan aluminium, ternyata dengan penambahan impuritas-impuritas serugam ini, akan mengakibatkan ya, struktur kristalin dari SEO-2 akan berubah menjadi amov, akan berubah menjadi amov. Nah, ini adalah bentuk dari, bentuk ikatan atom untuk soda lime gelas, jadi kaca soda lime, dia adalah bentuknya seperti ini, jadi dia nggak beraturan, jadi kristalin dia menjadi amov. itu, karena adanya penambahan impuritas-impuritas logam yang tadi. Nah, semakin tinggi amovnya, akan juga berubah sifat mekanis yang ada di dalam keramik tersebut. Dan bisa jadi, dia menjadi lebih kuat yang jelas, dia jadi lebih tidak tahan panas yang jelas, kemudian dia justru bertambah sedikit brittle ya, atau rapuh, begitu teman-teman. Jadi, struktur dari gelas adalah seperti ini, awalnya dia kristalin, tapi setelah ditambahkan logam impuritasnya, kita akan berubah strukturnya menjadi amov. Oke, insya Allah seperti itu. Kemudian sedikit lagi terkait dengan mekanisme dari keramik di sini, untuk strukturnya, adalah sifat propertisnya ya. Jadi, di sini kita highlight, begitu teman-teman, kita highlight bahwa, poin yang di sini ya, bahwa keramik itu memiliki kecenderungan, memiliki kecenderungan lebih rapuh daripada logam. Dia lebih rapuh dibandingkan logam. Alasannya apa, Bu? Yang pertama adalah, pada kristalin, jadi pada keramik yang kristalin, biasanya mekanical properties ini, atau kerabuhan ini terjadi, terjadi karena adanya pergerakan dislokasi. Jadi, memang dikala kristalin itu kuat, tetapi pada saat ada pergerakan dislokasi, jadi dia digeser saja, biasanya dia langsung deformasi, terjadi proses deformasi, atau perubahan wujud. Dan kemudian, kalau yang ada di solid-solid yang memiliki kadar ion yang tinggi, begitu, biasanya dislokasi dengan pergerakan itu sulit, begitu, karena ada beberapa resistansi terhadap pergerakan, begitu ya. Jadi, ini adalah jenis-jenis deformasi, begitu, jenis-jenis deformasi yang sering kita akan jumpai di keramik. Nah, ini kuncinya adalah di sini, terkait dengan sifat mekanisnya, bahwa keramik jauh lebih ragu dibandingkan logam. Karena apa ya itu tadi? Karena dia adalah ikatan ion, ya, karena kalau ikatan ion, cenderungnya, atau kovalen tadi, ikatan ion dan kovalen cenderung, dia lebih ringkih ikatan, dari sisi ikatan kimianya, begitu. Oke, ini adalah jenis-jenis tes, ya, yang dipakai untuk mengetes sifat mekanis dari keramik. Ada yang disebut dengan three point band testing, begitu ya, three point band testing. Di sini, di cek, begitu, di cek dengan gaya sirkulasi, jadi diputar keramiknya, dan kemudian diberi gaya di tiga titik, begitu ya, di tiga titik. Nah, kira-kira dia berubahnya seperti apa? Nah, itu nanti di cek di three point band testing. Ini soal teman-teman untuk pengetahuan aja ya, ini masih belum, belum, belum yang fungsi kita, jadi fungsi teknik tidak di sini, ini nanti fungsi untuk teknik mesin atau teknik material, gitu. Nah, biasanya di suhu kamar, di suhu kamar, biasanya keramik itu cenderung elastis, begitu, cenderung elastis kalau semisal dia memiliki kerabuhan, kegagalan karena rapuh. Jadi, kalau dia rapuh, biasanya dia lebih, lebih elastis, begitu, teman-teman, lebih elastis di suhu kamar, begitu ya. Jadi, sedikit kita kasih gaya, dia akan kembali, begitu, dia akan kembali menjadi benda yang sebelumnya. Oke, ini cukup mekanismenya saja, seperti itu. Oke, insya Allah, saya tidak terlalu cukup penting untuk dibahas. Ini adalah rangkaian untuk ringkasan, teman-teman, terkait dengan struktur. yang paling penting adalah ini, yang mana ikatan keramik itu adalah ion atau kovalen, ini nanti adalah fungsi dari beda elektronegativitasan, beda dari elektronegativitasan. Kemudian, struktur kristal dari keramik, ini nanti kita harus lihat dari rasio, rasio jarak antara kation dan rasio jarak antara anionnya. Nanti, beda antara R kation dan R anion akan membentuk nomor dari koordinasi, koordinasi number, kemudian ini nanti bisa kita relatekan untuk bentuk kristalnya, jadi bentuk kristalnya. Nah, ini ada beberapa imperfeksi, nanti kita tidak terlalu meng-highlight ini. Kemudian, ini juga tidak terlalu kita highlight untuk aplikasi yang ada di keramik. Jadi, ada dua ini, kemudian jarak ya, jadi, perhitungan tadi untuk struktur dari struktur dari gelas tadi ya, yang awalnya adalah SiO2, ini kristalin, kristalin, tapi setelah ditambah dengan bahan-tambahan seperti boron, kemudian natrium dan kalsium 2+, dia nanti menjadi amorf, begitu ya, menjadi amorf. Oke, nah, ini menjadi apa namanya, bahan utama, begitu teman-teman, bahan utama teman-teman untuk mengetahui aplikasi yang ada di keramik, begitu ya, yang ada di keramik. saya sekalian, nah, ini, ini adalah yang paling penting untuk kita pelajari di IBK, begitu ya, di ilmu bahan, adalah yang ada di capture 13 di kalista, yang mana aplikasi dan processing di keramik. Jadi, prosesnya seperti apa, karena itu akan ada peran, teknikimia akan berperan di situ karena kalau udah berbicara tentang keramik itu kita bisa meramu dalam artian, karena kationnya mau berapa gram, anionnya berapa gram, nanti kita ramu, masukkan ke reaktor, nanti dia jadi struktur keramik yang bisa berbeda-beda. Jadi, semakin banyak variasi kation, anion yang kita dapat, kita masukkan ke dalam reaktor, itu nanti akan menghasilkan bentuk dan struktur keramik yang berbeda-beda. Nah, ini adalah peran utama dari insinior teknikimia ya. Yang di chapter 12 memang penting karena sedikit banyak memang kita perlu tahu, kita perlu tahu seperti apa itu bentuk kristal dari keramik, seperti apa itu yang melatar belakang ikatan kimia yang ada di keramik, sehingga saya tidak bisa langsung memperkenalkan di chapter 13. Jadi, saya sedikit harus mengenalkan teman-teman di chapter 12 dulu, walaupun ada juga beberapa bahasan di chapter 12 yang mungkin tidak terlalu kita ditekim ya, tetapi ada beberapa yang sangat penting untuk mungkin teman-teman tahu tadi, mulai dari beda elektronegativitasannya, mulai dari bentuk struktur kristal dari keramik, dan bahkan menghitung, begitu ya, menghitung wujud dari struktur keramik itu nanti seperti apa, seperti yang sudah kita pelajari di chapter 12 tadi. Nah, sekarang adalah kita bahas ke capture 13, capture 13 itu membahas apa topo? Dia akan membahas klasifikasi dari keramik, nah ini yang harus teman-teman ketahui, jadi keramik sebagai material, keramik sebagai material, sama kayak logam, dia akan diklasifikasi berdasarkan kalau logam kan berdasarkan kandungan karbonnya, kandungan karbonnya, ada case iron, ada steel, kalau yang di logam, jadi ada ada baja, ada besi tuang, kalau logam, tetapi kalau keramik, ini nanti kita akan fungsikan sebagai, kita akan klasifikasikan berdasarkan fungsinya, berdasarkan fungsinya. Nah, secara fungsi, keramik itu nanti akan dibagi menjadi enam, menjadi enam kelompok, yang pertama adalah gelas, tadi sudah kita sedikit singgung ya, di chapter 12 yaitu gelas, kemudian yang kedua adalah clay product atau tanah liat, produk tanah liat, kemudian yang ketiga, kita sebut klasifikasinya adalah keramik refractory, bukan refractoris ya, nanti serapan di bahasa Indonesia juga refractory, refractory, kemudian yang keempat adalah abrasive, abrasive, keramik abrasive, yang kelima adalah semen, yang keenam adalah advance keramik, jadi keramik tingkat lanjut, ini kita akan bahas lebih lanjut di bahasan advance material ya, teman-teman, nah, pada dasarnya kita akan cut sampai sini dulu, jadi materi keramik itu nanti kita akan bagi menjadi lima fungsi utama, yang pertama adalah yang tadi, gelas, gelas, ini aplikasinya biasanya pertama untuk optik, jadi untuk kacamata, lensa, eh lensa kacamata ya, lebih ke kacamata, gelas, kemudian yang kedua adalah komposit reinforce, ini adalah, maksudnya komposit reinforce itu adalah bahan isian untuk membuat suatu komposit, jadi, kalau kita nanti berbicara terkait dengan komposit, ada yang disebut dengan keramik reinforce komposit, keramik reinforce komposit itu nanti ceritanya matriknya adalah matrik keramik, nah, biasanya keramik yang dipakai adalah gelas, jadi bahan isian untuk komposit itu biasanya adalah gelas, selain itu juga gelas bisa teman-teman lihat aplikasinya di aplikasi rumah tangga seperti kaca kemudian gelas gelas minum piring kemudian juga aplikasi di industri seperti kaca pesawat kemudian dan lain sebagainya itu untuk gelas lalu kemudian klasifikasi keramik yang kedua adalah clay product ini kita sebut kita aplikasikan menjadi dua jenis aplikasi dari clay product yang pertama adalah wetware itu porselin sebetulnya pada dasarnya dua ini adalah porselin teman-teman tetapi kalau wetware itu lebih kepada estetik jadi kayak kunci kayak vas kayak pot kayak gitu itu kalau untuk wetware sedangkan kalau untuk struktural itu lebih kepada untuk membuat bahan 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 konstruksi begitu nanti saya akan lihatkan fotonya jadi sebutannya memang struktural clay product begitu lalu yang ketiga adalah refractory keramik refractory ini contohnya adalah batu bata kenapa disebut dengan refractory karena batu bata ini nanti kan kuatat apa namanya terdiri dari SEO ya SEO 2 tadi disebut refractory karena dia tahan panas tadi ya dia tahan panas jadi refractory adalah keramik tahan panas kemudian yang keempat keramik ini disebut dengan abrasive jadi aplikasi abrasive jadi abrasive itu struktur keramik yang memang difungsikan untuk bisa menghaluskan permukaan gitu deh bisa amrel ya sandpaper kemudian ada ya sandpaper cutting dan policing jadi disini untuk memotong jadi keramik untuk memotong keramik yang lain atau keramik yang digunakan untuk meratakan permukaan begitu teman-teman jadi ada sandpaper intinya dia permukaannya cukup tajam begitu di abrasive keramik ini cukup tajam sehingga dia bisa menghaluskan atau bahkan bisa memotong suatu bahan itu disebut dengan abrasive kemudian yang terakhir adalah semen nah semen itu bisa dijadikan sebagai komposit reinforced seperti halnya gelas atau bisa sebagai struktural jadi struktural ya sama kayak clay product jadi dia bisa digunakan untuk konstruksi begitu bisa sebagai konstruksi nah selanjutnya terkait dengan advanced material kelompok advanced material ini biasanya digunakan untuk sensor yang udah level tingkat lanjut jadi keramik untuk sensor keramik untuk valve keramik untuk engine rotor dan lain sebagainya jadi rotor rotor-rotor mesin jadi bukan motor ya ada di rotor kayak gitu keramiknya disebut dengan advanced keramik oke nah kita akan bahas satu-satu teman-teman ini adalah aplikasi untuk keramik yang pertama adalah day blank jadi keramik untuk aplikasi keramik yang pertama adalah ini untuk sebutannya apa ya cetakan begitu cetakan cetakan bahan jadi kan kemarin teman-teman lihat ini ada forging ada forging ada rolling biasanya kita butuh day kita butuh day atau kita sebut dengan cetakannya nah cetakan ini disebut dengan day blank teman-teman jadi day atau cetakan yang dipakai untuk membuat suatu logam itu biasanya yang dipakai adalah keramik nah syarat untuk keramik itu bisa menjadi suatu bahan cetakan logam dia harus tahan wear resistant atau tahan aus begitu teman-teman dia harus tahan aus apa itu aus dia itu pada saat dia di roll kalau misalnya day itu ya dia tetap harus kuat dia gak boleh aus dia gak boleh jadi terkelupas atau dia bisa jadi retak kayak gitu-gitu ya jadi gak boleh aus sama sekali nah apa saja yang biasanya dipakai untuk bahan bahan untuk day di keramik biasanya adalah polikristalin diamon jadi yang dipakai adalah diamon jadi diamon itu adalah salah satu jenis keramik yang nanti sifat dari diamon adalah polikristalin dia kristalin tetapi dia lebih polikristalin udah kristalin itu kokoh ditambahin poli lagi jadi dia lebih kokoh lagi lebih kokoh lagi lebih kokoh lagi nah biasanya untuk surface untuk day gitu ya untuk cetakan ini diamon biasanya kita akan lapisi begitu kita akan lapisi dengan tungsten dengan tungsten carbida biar untuk nambahin performa dia biar dia gak aus begitu ya dia biar gak aus begitu nah selain selain dilapisi dengan tungsten carbida ternyata diamon yang polikristalin ini fungsinya memang kita pakai karena dia keras begitu ya dia bisa memberikan kekerasan atau kehalusan yang seri seimbang atau yang seragam di semua titik pada saat kita lakukan proses day playingan ini gitu gitu teman-teman aplikasi keramik yang pertama yang memang paling populer adalah untuk cetakan cetakan suatu proses pemrosesan logam seperti 4G rolling ekstruksi kayak gitu dayanya ini semuanya pakai keramik lanjut yang kedua adalah cutting tools seperti yang tadi saya kita pelajari bareng-bareng ya bahwa abrasive ini ada cutting tools jadi aplikasi yang selanjutnya cutting tools ini nanti kita pakai keramik yang sifatnya abrasive tadi nah biasanya apa saja bahan apa saja yang di keramik yang digunakan untuk untuk memotong yang pertama adalah ini grinding glass jadi memang glass yang fungsinya untuk memotong begitu kemudian ada tungsten 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 karbida tungsten itu W ya WC begitu tungsten karbida kemudian ada oke sorry untuk peralatan dari ya betul jadi biasanya aplikasinya ya jadi cutting tools ini untuk keramik yang fungsinya untuk memotong aplikasinya disini jadi untuk drilling drilling minyak jadi pengeboran minyak lepas pantai ataupun di dalam di dalam di bukan lepas pantai di onshore itu nanti kita pakai keramik kemudian digunakan juga untuk memotong lapisan silikon jadi kaca kaca kan silikon ya nanti ada lapisan silikonnya kita bisa potong pakai cutting tools ini kemudian kita juga bisa potong antar keramik kita bisa potong dengan cutting tool ini nah materialnya sama teman-teman kita pakai polikristalin atau single kristalin diamon jadi intinya kita pakai tetap pakai diamon tetapi kalau untuk sebelumnya aplikasi sebelumnya yang day blank kita harus pakai polikristalin tetapi kalau cutting tool ini nanti kita bisa pakai single kristal diamon atau kita pakai polikristalin diamon tadi jadi kita bisa pakai dua bahan dua bahan ini nah ini adalah gambar dari oil drill jadi ini adalah keramiknya jadi disini ada di jalan sini nanti akan ada struktur keramik yang berfungsi untuk untuk mengobor sumber minyak ini adalah oil drill nah disini itu nanti ada cutting tool untuk logam ini adalah pisau ini nanti ada lempengan aluminium biasanya dia sudah terpotong dengan sempurna begitu nah oke kita masih pakai polikristalin diamon untuk cutting toolsnya nah kemudian advanced material yang selanjutnya atau aplikasi keramik yang selanjutnya adalah untuk sensor nah yang dipakai untuk sensor adalah ZRO2 strontium oksida eh strontium oksida ya strontium oksida ini digunakan untuk sensor oksigen begitu ya pada prinsipnya adalah proses difusi teman-teman jadi driving force nya adalah kecepatan difusi dari oksigen jadi semakin meningkatnya kecepatan difusi dari suatu oksigen nanti akan menambah begitu ya menambah respon pada sensor digital tersebut sehingga nanti dia akan berubah begitu teman-teman nanti dia akan berubah warna begitu jadi disini untuk nambahnya begitu ya kita nanti tambahkan kalsium disini kita bisa nambahin kalsium disini jadi disini kan ada ZR4 plus tronsium tadi bukan tronsium atau ZR4 plus betul disini kita tambahkan CA2 plus kita substitusi dari ZR4 plus menjadi CA2 plus dan kemudian akhirnya CA ini nanti akan ter substitusi disini sedangkan ZR sisanya akan mengikat oksigen jadi yang awalnya komposisinya ada 4 komponen oksigen setelah kita tambahkan kalsium dia nanti akan berkurang komponen oksigennya dan akan berkurang juga komponen ZR4 plusnya sehingga kalau semisal ini karena apa CA2 plus itu nanti akan melakukan oksidasi reduksi akan melakukan reduksi yang awalnya ZR O2 ini nanti dari ZR4 plus dia nanti tereduksi menjadi ZR2 negatif begitu jadi kita tambahkan CA terus-menerus aja biar akan nambah begitu jadi kalau semisal dia pas begitu ya oksigennya di sini sudah pas maka oksigen ini akan terdifusi ke sini akan terdifusi di sini sedangkan kalau semisal dia kurang maka oksigennya nanti akan nambah jadi nanti akan nambah di sini begitulah posisinya jadi ini kita bisa saya bisa jelaskan lewat grafik ini ya jadi kita punya gas jadi biasanya umpannya itu adalah gas teman-teman umpannya adalah gas 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 biasa tapi dia punya kandungan oksigen lalu dia lewat sensor sensor yang biasa di sini nanti ada ca-nya juga ada zr ada zro2 ada zro2 nanti zr4 plus dan oksigen nanti posisinya adalah seperti ini jadi pada saat oksigen itu masuk oksigen itu masuk maka dia nanti akan terjadi proses difusi itu tadi sehingga sensor ini nanti akan melakukan kerja yang seperti grafik yang ada di atas sehingga kalau semisal dia sudah numpuk sudah numpuk oksigennya sudah banyak ada ca-nya di situ kita masukkan ca-nya nanti akan mengikat zr kita akan zr sehingga oksigennya nanti keluar keluar sehingga nanti vakum di sini dia dia posisinya nanti dia vakan dia vakan sehingga nanti oksigen yang dari gas itu bisa menutupi dia bisa masuk ke sini jadi pada secara dia ngelepas dia ngelepas oksigen di sini menarik oksigen terus sehingga setelah itu keluar oksigen yang kita inginkan begitu yang kita inginkan oksigennya itu mau kita sensor kadarnya berapa begitu adalah cara kerja untuk CRO2 sebagai sensor oksigen nah ini adalah refractory ini mungkin pada dasarnya refractory digunakan untuk bahan yang tahan panas biasanya digunakan untuk furnis teman-teman jadi furnis itu adalah alat proses yang difungsikan untuk memang menaikkan suhu biasanya buat bikin uap bikin gas panas begitu kita pakai furnis nah bahannya apa bahannya adalah campuran SiO2 dengan AL2O3 gitu ya campuran antara AL2O3 dan SiO2 oke nah kemudian ini sedikit tambahan tentang advance keramik jadi biasanya untuk advance keramik digunakan untuk mesin mobil keramik yang sudah baik dan ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan keramik menjadi material suatu automobile engine atau mesin dari mesin bakar kelebihan yang pertama adalah dia tahan di suhu tinggi sehingga efisiensinya bagus untuk membakar karena fokusnya adalah untuk membakar bahan bakar menjadi energi jadi kalau bahannya tahan panas maka otomatis efisiensinya juga akan semakin besar lalu kemudian yang kedua adalah friction loss sedikit jadi gaya geseknya itu energi yang dihasilkan karena gaya gesek yang dikeluarkan karena gaya gesek itu lebih sedikit sehingga lebih hemat energi itu kemudian karena biasanya kalau di logam kita harus butuh pendinginan kita harus butuh sistem pendinginan agar transfer panasnya cukup optimal tetapi kalau kita pakai keramik ternyata kita tidak perlu pakai cooling sistem jadi automobile engine yang pakai keramik tidak perlu radiator untuk mendinginkan sistemnya itu keuntungan yang ketiga selanjutnya dia lebih ringan jadi dia lebih ringan itu kelebihan yang biasanya dipilih oleh suatu produksi produsen automobile engine untuk memilih advance keramik sebagai bahan baku utamanya nah biasanya apa saja tahu bahan baku utama untuk advance keramik di automobile engine biasanya adalah ini SILIC SI3N4 SIC silicon carbida dan ZRO2 kembali lagi jadi kandidat-kandidat material ini memang memiliki suhu yang cukup baik untuk menahan suhu tinggi gitu nah biasanya apa saja di bagian partnya atau partisi dari mesin yang kita bisa pakai advance keramik itu adalah block engine engine blot sebutannya memang teman-teman kalau teman-teman suka mesin di dalam suatu mesin itu tuh ada satu part yang sebut dengan engine block nah biasanya itu memang keramik yang bahannya biasanya keramik atau piston jadi lapisan piston itu juga biasanya adalah keramik nah itu adalah beberapa keuntungan teman-teman menggunakan expand keramik nah sekarang apa tersebut yang lebih kerugian begitu teman-teman kerugian yang mungkin juga menjadi pertimbangan untuk tidak memilih advance keramik sebagai bahan automobil engine adalah yaitu tadi ini adalah faktor paling utama kenapa keramik itu masih tidak tidak hits untuk bahan material karena dia brittle brittle itu rapuh jadi rapuh itu beda kayak teman-teman tonjok sedikit keramik kan dia langsung pecah benar-benar pecah pecah semua begitu tetapi kalau kita pakai logam kita kasih gaya dengan besar yang sama direksinya sama dia akan justru lebih tetap fix bentuknya tetapi kalau keramik kan tidak jadi dengan sedikit tambahan gaya saja dia langsung hancur dia langsung terdeformasi dia langsung brittle itu jadi kekurangan paling signifikan yang cukup menjadi akhirnya jadi pertimbangan untuk tidak memilih advance keramik lalu yang kedua adalah ada karena kan kalau kita berbicara tentang mobil automobil engine kan berbicara terkait dengan bahan bakar kemudian berbicara terkait dengan apa namanya ini keraknya kerak yang mana kalau misalnya kita pakai di mobil saja kita bisa langsung bersihkan dengan cepat tetapi kalau kita pakai keramik itu tidak terlalu agak sulit untuk membersihkan karena brittle itu tadi sedikit kita paksakan dengan gaya yang lebih besar bisa jadi juga itu nanti jadi pecah lalu yang ketiga adalah keramik itu pada saat dibuat agak susah jadi pada saat dibentuk itu lumayan cukup sulit tidak kaya logam jadi logam kita punya cetakannya yaudah dia bisa bakalan bisa langsung membentuk seperti itu tetapi kalau keramik agak susah untuk dibentuk itu juga limitasi kenapa keramik itu juga tidak bisa kita pakai sebagai bahan automobile engine oke insyaallah itu lanjut ya kita masuk ke pembahasan terakhir teman-teman terkait dengan keramik ada tiga teman-teman untuk proses pembuatan keramik ini nanti tergantung aplikasi keramiknya tadi ya kalau glass kita akan bagi jadi tiga berdasarkan jenis keramik yang tadi yang pertama nanti glass forming jadi ya glass forming kemudian yang kedua adalah particle forming particle forming itu nanti kita akan gunakan untuk membentuk keramik yang bukan glass sama bukan semen yang ketiga adalah sementasi jadi glass forming untuk bikin glass kemudian sementasi untuk bikin semen nanti yang lainnya kita masuk ke particle forming oke nah disini ada untuk glass forming ada satu dua tiga empat gitu ya ada ada empat metode teman-teman ada empat metode yang biasanya digunakan suatu industri untuk bikin suatu kaca yang pertama adalah blow glass blowing glass botol nah jadi metode blowing ini digunakan untuk membuat botol-botol kaca bisa botol kaca bisa glass kayak gitu-gitu ini cara kerjanya adalah ini kop jadi kalau istilah istilah asingnya untuk untuk larutan keramik yang panas itu disebut dengan kop ya teman-teman jadi kop ini masuk kita masukkan ke dalam cetakan ini udah cetakan membentuk glass yang kita inginkan kopnya masuk ini masih panas banget tetapi dia gak penuh dia gak masuk dia gak penuh kemudian kita tekan kita tekan dengan piston gitu dengan piston jadi cara kerja yang pertama adalah kita pakai pressing ini untuk piring untuk glass gitu-gitu jadi masuk kop masuk cetakan kemudian kita masukkan piston untuk memberikan tekanan agar kop yang awalnya kayak gini dia bisa mengelilingi gitu dia bisa mengelilingi cetakannya udah dan nanti dia jadi kita tunggu kering bukan tunggu kering ya tunggu dia tidak menyala nanti dia akan membentuk sendiri atau yang kedua untuk bikin glassnya adalah kita pakai blowing jadi kita blow jadi setelah oke ini jadi beda ya apa lanjutannya ya setelah dia di press di press nanti kan dia membentuk seperti ini yang merah-merah ini nah kemudian dia akan masuk ke suatu cetakan feel leasing road namanya jadi disini nanti ini dingin ini dingin ini dingin kemudian kita masukkan udara sehingga disini ada cetakan yang masih belum ter belum terisi dengan gelas kita kasihkan udara berkompresi bertekanan sehingga nanti membentuk cetakannya akan membentuk yang kita inginkan gitu kemudian ada pressing kalau pressing gop itu langsung masuk ke belt conveyor lalu disini ada cetakan piring sebesar piring nanti kita masukkan kita tekan dia nanti sudah bentuk jadi tinggal adonan kita tekan jadi tekan jadi tekan jadi kalau pressing lalu kalau yang kedua eh sorry yang ketiga adalah fiber drawing ini fungsinya adalah untuk kaca kaca jadi tapi kaca yang halus begitu teman-teman jadi cairan cairan kacanya kita akan tuangkan ke bawah begitu kemudian nanti diangin-anginkan jadi deh nanti kaca yang kita inginkan biasanya dia kaca lembaran ya kaca lembaran untuk proses fiber drawing selain fiber drawing untuk bikin kaca juga kita bisa pakai metode continuous casting jadi kalau continuous casting ini dia continue ya jadi kita butuh di 4 4 4 4 area area yang pertama adalah untuk membuat adonan kacanya jadi disini molten glass jadi kaca yang leleh itu kita sudah siapkan di area 1 sini suhunya panas banget ya kemudian glass yang panas itu kita alirkan masuk ke ini apa namanya pembentukan jadi disini nanti ada roll jadi kan pembentukannya ini roll area 2 ini adalah rollnya rollnya disini fungsinya menyeragamkan ukuran molten glass setelah itu dia masuk ke zona pendinginan nah disini selain dia bergerak ke kanan selain dia fungsinya adalah untuk melakukan perpindahan pasti kan ada heater ini nanti kita fungsikan untuk pembentukannya jadi pembentukan kaca secara maksimal itu ada disini ada di area ketiga lalu kemudian masih panas dia masih panas bukan ya masih menyala ini kemudian kita roll kembali kita roll kembali nah disini nanti terjadi proses pendinginan pendinginan niling jadi pendinginannya pelan-pelan begitu setelah itu kita jadi disini ada potongan-potongan jadi dia menyala masuk ke masuk ke area secs 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 terus nanti dia langsung dingin coba saya lihatin youtube-nya saya dulu pernah ngecek untuk disitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebentar saya cek ini ada animasinya jadi dia ini animasi yang cukup cukup mewakili kita untuk mengetahui proses sheet glass sheet forming rumah yang cukup panjang memang kalau industri kaca nah ini biasanya bahan kacanya dimasukkan ke dalam dalam bentuk serbuk kemudian di furnis fungsinya adalah untuk melelehkan melelehkan bahan setelah bahan-bahan itu leleh kemudian dia akan kita masukkan ke timbat posisi 3 tadi timbat itu nanti akan membentuk sheet kaca tadi jadi sedemikian rupa ini masih nyala ya masih panas banget nah setelah itu masuk ke sesi yang ada disini nah sesi disini itu fungsinya adalah untuk mendinginkan mendinginkannya memang secara bertahap setelah itu didinginkan kembali akhirnya jadi biru setelah itu dia akan masuk ke bagian quality inspection nah ini kebetulan gak di cut teman-teman jadi sebelum dia masuk ke dalam mesin pendinginan begitu oh dia didinginkannya pas udah dingin ya biasanya untuk industri kaca pas hangat-hangat jadi gak pas dingin banget itu untuk kita kita cut biasanya didinginkannya pas sudah menuju dingin gitu untuk proses pemotongannya jadi seperti itu jadi untuk ini nanti kita akan dinginkan jadi tim bat ini nanti fungsinya untuk membentuk kristal dari gelas itu kemudian dia akan melewati sesi ini fungsinya adalah untuk perpindahan panas agar panas yang ada di kaca itu hilang dan ini adalah proses annealingnya proses annealing ini benar-benar memastikan bahwa tidak ada kaca yang tidak terkristalisasi begitu setelah itu proses cutting disini proses cuttingnya terjadi disini dan nanti akan kita apa namanya proses untuk pemotongannya jadi proses cutting dimulai dari yang sebelumnya tadi ya itu untuk memberikan pola pola terhadap mesin potongnya kemudian kalau dipotong kita langsung simpan di rak untuk dijual begitu itu adalah untuk seed forming ini masih sangat terkenal masih dipakai metodenya dan karena memang sangat efektif begitu ya sangat efektif tetapi ya itu energinya energinya lumayan cukup cukup banyak untuk kalian untuk dikonsumsi itu cukup cukup besar energi konsumsinya jadi ini cairan terbentuk kacanya disini nah disini annealing itu annealing furnishing nanti fungsinya adalah untuk membentuk kristal kacanya yang awalnya panas sudah mulai mendingin disini setelah dingin kita akan gunting atau kita akan potong kaca tersebut oke soal itu nah ini tadi yang kita singgung ya di chapter 12 pada dasarnya struktur dari gelas itu adalah silikon oksida yang awalnya mulanya kristalin tetapi karena kita tambahkan ipuritas mulai dari natrium kalsium boron ataupun aluminium dia nanti berubah berubah menjadi anf jadi seorang seperti itu nah ini sedikit banyak bercerita terkait dengan jenis-jenis gelas yang ada di aplikasi aplikasi rumah tangga ataupun industri ada yang disebut dengan soda lamp gelas ada borosilikat gelas ini kita sebut dengan pirek teman-teman kemudian ada vikor dan fosilika oke seperti ini ini insya Allah tidak terlalu oke insya Allah lanjut oke teknik selanjutnya tadi gelas forming jadi fungsinya memang fokusannya adalah untuk membentuk gelas sekarang adalah partikulat forming jadi partikulat forming itu ekstruksi ya prosesnya ekstruksi kemudian slip casting kemudian nanti saya mentasi habis ini jadi slip casting itu pada dasarnya sama kayak casting yang ada di logam jadi kita punya cetakan kita masukkan keramiknya biasanya partikulat forming ini adalah untuk wetware atau untuk clay product jadi kita masukkan cetakan adonannya masukin di cetakan kemudian kita tunggu jadi deh untuk keramiknya kalau misalnya ingin bulky kayak gini tetapi kalau ingin kosong kayak gini jadi kita masukkan moldingnya kita buang moldingnya kita tunggu keras nanti dia jadi seperti ini jadi ini lebih ke kosong dia tidak padat isinya kosong kalau disini isinya tetap jadi cukup cuma beda di proses castingnya aja kalau disini castingnya penuh disini castingnya sudah penuh terus dikeluarkan kembali begitu deh insya Allah lalu kemudian sekarang ini adalah jenis-jenis dari porselen jadi yang wetware tadi kita sebutkan porselen ini adalah komposisi utamanya yang pertama adalah clay 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 itu adalah cao saya catat dulu clay adalah kalau ini cao kemudian filler itu adalah pasir kuarsa biasanya si o2 kemudian ada juga fluxing agent jadi fluxing agent itu untuk bisa dia lentur pada saat dibentuk dia tidak lentur itu bisa alumino alumunio silikat al si o2 dengan adanya k ada na sama ca itu ada juga yang dipanaskan gitu ya fluxing agent atau adalah flat spar biasanya kita sebut fluxing agent adalah flat spar terus nanti kita akan panaskan nanti akhirnya terbentuklah gelas yang punya suhu melting yang lebih rendah jadi fluxing agent selain membentuk membentuk fleksibilitas dari keramiknya dari porselennya dia fungsinya adalah untuk menurunkan titik leleh dari gelas itu sendiri oke selanjutnya terakhir teman-teman yaitu sementasi jadi proses sementasi ini adalah proses membentukkan semen pada umumnya nah proses pada semen pada umumnya ini nanti baik-baik insya Allah teman-teman akan pelajari di PIK proses industri kimia disementasi pada dasarnya kita membutuhkan banyak banyak bahan yaitu CAO kemudian FE2O3 kemudian AL2O3 pasir besi kemudian tanah liat kemudian AL2O3 dan SIO2 jadi bahannya itu ini teman-teman bahan utamanya kemudian nanti ada GIPSO C-A-S-O-4 itu nanti coba teman-teman pelajari lebih lanjut ya gimana caranya pembuatan semen pada dasarnya semen yang kita bisa beli di toko besi itu toko bangunan itu adalah campuran antara keempat keempat bahan utama ini nah dengan memodifikasi campuran antara keempat bahan ini nanti akan membentuk struktur semen atau sifat semen yang berbeda begitu deh nanti masuk ke proses kalsinasi dulu di suhu 1400 nanti kemudian alatnya adalah rotari kilen rotari sorry rotari kilen begitu ya alatnya disebut dengan rotari kilen prosesnya terjadi proses apa namanya pembentukan keramik disitu kemudian nanti kita tambahkan GIPSO untuk mencegah dia keras jadi ya mencegah mencegah agar lebih cepat keras si semen itu adalah kita tambahkan GIPSO setelah itu kita grinder menjadi serbuk yang sangat halus begitu teman-teman lebih lengkapnya kalian bisa insya Allah akan teman-teman dapatkan di silabusnya PIK oke insya Allah seperti itu sedikit banyak teman-teman sudah mempelajari keramik untuk asesmen saya di keramik nanti saya akan sama kayak halnya sifat mekanis thermal dan elektrik ya teman-teman nanti saya akan bukin satu lembar kerja nanti silahkan teman-teman ketik teman-teman ketik teman-teman isi beberapa poin berkaitan dengan ikhtisar materi terkait dengan keramik ini begitu cukup banyak ya jadinya lumayan ada yang mau ditanyakan mungkin itu dulu saya langsung ke presensi jadi kebetulan ini saya agak keburu-buru oke saya presensi dulu untuk kalian oke saya minta waktunya sebentar ya teman-teman untuk presensi karena kok iya enggak ada ada beberapa yang enggak hadir begitu jadi saya harus buka oke silahkan di scan kodenya sorry everyone in meeting itu kode yang dari saya baik mungkin kalau enggak ada yang ingin ditanyakan nanti teman-teman bisa